Untuk penyelenggaraan Kita harus buat bahwa semua peserta yang datang yang ikut di dalam ASEAN Paragames ke-11 2022 ini merasa nyaman, merasa enak, merasa aman. Nah kemarin saya sudah melihat simulasi sejak mereka datang sampai tiba di bandara pengurusan administrasi diantarkan ke hotel, ke venue, ke tempat-tempat pertandingan. Semua sudah disimulasikan dan di lapangan kan dipimpin oleh Wali Kota Surakarta, Mas Cipran Raka Buming Raka, dia yang langsung komando di bawah. Jadi secara keseluruhan mudah-mudahan target sukses yang pertama, yakni sukses penyelenggaraan kita bisa raih ya. Sukses yang kedua adalah kita ingin sukses dari si prestasi. Kemarin saya sudah mengukuhkan karena kita ikut di 14 cabang olahraga yang dipertandingkan. Kesiapan atlet-atlet kita insya Allah sudah siap dan mereka sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu, tadinya kan mereka ini dipersiapkan untuk ASEAN Paragames tahun 2019 di Filipina yang batal. Kemudian mereka juga dipersiapkan untuk apa namanya ASEAN Paragames di Tiongkok yang dimundur tahun 2023. Jadi kalau ditanya tentang kesiapannya mereka untuk menuju sukses yang kedua, yakni sukses prestasi, insya Allah bisa diandalkan kontingen Indonesia. Pada saat saya mengukuhkan CDM, Pak Andi Herman, menyampaikan target kita akan berusaha untuk menjadi juara umum. Itu adalah target kita, diperkuat juga dengan tekad dari Ketom NPC, Pak Seymar Bun. Ini luar biasa persiapan anak-anak kita. Memang ada negara-negara yang menjadi pesaing kita, yakni Thailand dan Malaysia. Karena di peringkat dunianya itu berada di atas kita, tetapi kita harus optimis bahwa target kedua, tentang target prestasi, sukses prestasi itu bisa diraih. Sedangkan untuk sukses administrasi yang ketiga, kita ingin supaya semua proses administrasi, karena ini menggunakan uang negara, menggunakan APBN dari Dipak Kemenpora, itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan good governance, dan bisa dipertanggungjawabkan semua prosesnya. Karena kita tidak ingin setelah selesai event, ada masalah-masalah yang muncul, apalagi bisa berakibat kepada masalah hukum. Kami sama sekali tidak menginginkan itu, oleh karena itu target ketiga kita adalah sukses administrasi. Dan yang keempat adalah sukses ekonomi. Kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang bangkit kembali setelah, apa namanya, diderah oleh pandemi yang luar biasa, dampaknya kepada ekonomi kita, maka kegiatan multi-event, para limpik ini, atau ASEAN Paragames ke-11-2022, harus bisa berdampak secara ekonomi minimal untuk daerah Solo dan sekitarnya, dan bahkan kita berharap secara nasional. Tentu empat sukses ini kita harapkan bisa akan tercapai atas kerjasama kita semua.